selamat menikmati berbahagialah setelah saya umroh niat saya umroh itu kan saya mau bertobat karena orang bilang kalau pergi ke Mekah itu katanya disitu apapun yang diinginkan itu tercapai apalagi kalau udah megang ka'bah hajar aswat katanya kalau megang hajar aswat itu rasanya hatinya pengen nangis kayak apa rasanya katanya tapi saudara saya tidak saya tidak menemukan itu saya keliling ka'bah tujuh kali saya ketawa saya keliling ka'bah tujuh kali terus saya pegang hajar aswat itu saya kepengen merasakan seperti yang orang bilang ya mungkin karena emang udah Tuhan memilih saya karena emang Tuhan Yesus memilih saya jadi saat saya megang hajar aswat itu ya enggak ada apa-apa saya hampa hampa aja saya kosong ya sudah lah hampa yang penting saya udah merasakan umroh seperti aku umroh ya sudah saya berjalan apa saya udah melakukan umroh jadi udah tahu umroh tapi ternyata saya hampa tidak menemukan apa-apa ngomong ke majikan itu atau ke mudir ke mudir itu manajer nanti apa orang Arab ini bilang ya Mirah inti subul fi Saudi inti daurifulus fi Saudi les jadi maksudnya kamu kerja di Saudi kamu cari uang di Saudi enggak ada urusannya malik dahli inti malik dahli inti apa urusanmu apa urusannya kamu membela 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 kelbah jadi maksudnya anjing jadi kata-katanya itu anjing tapi seperti itulah orang Arab nah saya enggak berdaya saya mau ngomong apa akhirnya ya sudah lah terus sekali lagi datang lagi ada perempuan yang mungkin katanya perempuan itu nakal perempuan itu nakal tahu saudara apa yang dibilang mudir ya Mirah silihad vidahl adrubi ya Mirah bawa ini ke dalam pukul dia terus saya bingung saya bingung ya mau enggak mau pukul dia katanya adrubi adrubi ya terus ya saya bingung ya saudara saya sudah ditugas ya saya sudah digaji dengan berat hati saya harus tampar dia karena emang pekerjaan saya masa itu harus tampar dia setelah itu saudara saya balik setelah itu ya saya kembali lagi dipindahkan saya bukan kembali lagi setelah saya bekerja sekian tahun di maktap itu saya dipindahkan betapa hebat dan betapa ajaib dia yang bekerja menyelamatkan barang siapa saja yang pendakinya saudara-saudaraku Tuhan dapat menyelamatkan siapa saja ya kebesaran-kebesaran keagungan-keagungannya sungguh menunjukkan eksistensi keberadaan Allah itu nyata Allah kita bukan tidak mudah tidak bisa digambarkan Allah kita bisa digambarkan ia punya mata punya hidung ia punya sama seperti manusia namun yang membedakan manusia dengan Allah adalah kita ciptaannya dia pencipta kita tidak berkuasa tapi Allah maha kuasa hal itulah yang menyebabkan terjadinya pertobatan jiwa-jiwa yang luar biasa dari etnis suku-suku yang sangat apa ya kental dengan keagungan mereka memiliki apa ya memiliki keadaan atau karakter betul-betul menjalankan kelihatan menjalankan ibadah agama mereka namun saudara-saudara kuasa Tuhan terus menjangkau mereka dan memenangkan mereka akan melihat bersama-sama mendengar bersama-sama kesaksian bagaimana Tuhan menjangkau mereka selamat menyaksikan selamat malam salam assalamualaikum tantretan selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau mau mau menyaksikan mau memberi kesaksian ke orang matura kalau selama ini orang matura kan disangka ada si kristen yang matura orang matura salah muslim yang matura cuman tapi saya saya bukan kesantrenan hanya kakak saya dan adik saya yang terakhir yang kesantren tapi saya tidak di masa kecil saya saya seperti biasa belajar ngaji belajar ngaji saya hatam Al-Quran biasa berkali-kali karena hatam Al-Quran itu emang udah kemuliaan bagi orang muslim walaupun gak ngerti apa artinya dari Al-Quran itu yang penting mengaji selayanya gimana anak kecil yang mengaji nah setelah itu saya udah hatam mengaji ya ayat-ayat pendek saya juga banyak yang ngapal dulu surat yasin juga saya banyak yang ngapal kemungkinan sekarang juga ayat-ayat pendek masih ada yang ngapal walaupun gak semua ngapal contohnya kayak surat yasin saya ngapal cuma depan-depannya aja cerita ini saya hanya mau membuktikan kalau saya itu emang muslim benar saya itu taat di masa kecil itu di masa kecil itu muslim saya muslim benar saya biasa rajin sholat biasa dididik bapak saya pernah ke Mekah pernah umroh terus ibu saya enggak enggak umroh nah di masa belia saya di umur 15 tahun ya namanya juga saya anak desa ya anak desa yang di sangat di pedesaan banget saya dinikahkan di masa kecil saya di umur 15 tahun saya yang panatik dinikahkan sama orang yang lebih panatik di masa belia sayang sudah menikah ya udah jelas nah juga menikah oleh pilihan orang tua ya otomatis lah orang bisa mengurus suami karena emang dinikahkan ya bukan menikah sendiri dinikahkan hanya oleh karena paksaan karena waktu itu di masa SD saya kelas 6 udah dilamar sudah satu kali dilamar pas mau masuk ke SMP dilamar lagi jadi saya dilamar tiga kali setelah dua kali tidak diterima sama orang tua baru ketiga kali saya dilamar lagi diancem kalau saya nggak diterima saya akan ancamannya itu akan dibikin musuh nah adalah mungkin Bapak Ibu kalau orang Madura pasti udah ngerti ya kalau apa yang mau dibikin busuh pasti menujunya kemana pasti udah tahu mau dibikin busuh oke lah diterima sama orang tua akhirnya udahlah saya jadi saya jadi berumah tangga bahkan sampai saya punya anak di masa saya berumah tangga saya mendapat perlakuan yang kurang baik selayang industri karena suami saya mati saya tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun dan suami saya masa itu ya emang sholat rajin fanatik banget tidak berani meninggalkan sholat sekalipun bahkan Bapak saya almarhum Bapak saya emang gak pernah ninggalin sholat saking fanatiknya ya saking asli fanatik sekali gak pernah ninggalin sholat nah saya juga begitu dapat suami yang lebih fanatik lagi nah jadi saudara kalau saya gak sholat sekalipun misalnya ya tahulah ya orang islam itu kalau pagi-pagi kalau punya suami kan pagi-pagi itu harus mandi ya harus mandi sementara di perkampungan saya itu kan dingin sekali ya kalau sendiri di Jember itu kan dingin jadi kalau pagi-pagi saya misalnya aduh lagi gak sempat sholat saking dinginnya mau mandi terus saya dihajar saya dipukul hanya karena gak sholat saya hanya saya kenapa saya ceritakan ini saya mau mengajak saudara-saudara yang madura maaf ya kalau gak semuanya madura seperti itu tapi kalau emang adalah yang madura yang seperti itu bertobatlah tapi kalau emang madura yang gak seperti itu berbahagialah kalian nah kalau saya gak sholat sekalipun ya saudara saya pasti dipukul hanya gara-gara gak sholat nah sesekali misalnya lagi tau lah perempuan kan halangan dibilang halangan ini gak percaya jadi saya harus ya sudah lah udah seperti itu pokoknya meninggalkan sholat satu kali pasti saya dipukul nah setelah itu saya sudah gak tahannya saya tinggalkan suami saya saya tinggalkan karena bagi saya waktu itu saya masih islam meninggalkan suami itu hal yang gampang hal yang gampang apalagi waktu itu saya masih masih anak-anak ya umur 15 tahun sudah nah setelah saya meninggalkan suami saya sering apa sering saya pergi-pergi saya ninggalin suami tapi dijemput lagi kita jemput lagi nah terakhir saya nekat terakhir saya nekat saya kabur saya tinggal saya lari jadi TKI jadi TKI saya jadi kerja ke Arab Saudi kerja ke Arab Saudi karena saya masa itu masih muda saya mendapat sponsor terus sponsor itu memberi pekerjaan saya pekerjaan di hotel pekerjaan di hotel itu tapi saya sebagai resepsionis resepsionis itu saya disitu ada hotel dan ada getung pengantin saya disitu kerja awal pertama kerja tapi awalnya saya juga ya diajarin dulu dididik dulu nah setelah itu sudah 2 tahun saya bekerja saya umroh nah setelah saya umroh niat saya umroh itu kan saya mau bertobat karena orang bilang kalau pergi ke Mekah itu katanya disitu apapun yang diinginkan itu tercapai apalagi kalau udah megang Ka'bah Hajar Aswad katanya kalau megang Hajar Aswad itu rasanya hatinya pengen nangis kayak apa rasanya katanya nah tapi saudara saya tidak saya tidak menemukan itu saya keliling Ka'bah 7 kali saya ketawa saya keliling Ka'bah 7 kali terus saya pegang Hajar Aswad itu saya kepengen merasakan seperti yang orang bilang ya mungkin karena emang udah Tuhan memilih saya karena emang Tuhan Yesus memilih saya jadi saat saya megang Hajar Aswad itu ya gak ada apa-apa saya hampa hampa aja saya kosong ya sudah lah hampa yang penting saya udah merasakan umroh seperti aku ya sudah saya berjalan apa saya udah melakukan umroh jadi udah tahu umroh tapi ternyata saya hampa tidak menemukan apa-apa setelah itu saya pulang suami saya menunggu belum menikah menunggu setelah dia menunggu saya gak mau juga tetap saya gak mau balik lagi gitu ya nah setelah itu dia berusaha mau balik lagi saya gak mau terus saya balik lagi ke Arab saya balik lagi ke Arab saya kerja di Maktab di Maktab priap priap saya mewakili TKI TKI-TKI yang bermasalah mewakili TKI-TKI yang bermasalah itu saya disitu ya mau dibilang ya maklum lah ya biasalah ya orang Arab kan emang maunya menang sendiri maunya ya kalau kita bekerja begini gak boleh melah TKI harus melah orang Arab walaupun orang Arab yang salah jadi saya kerja di Maktab itu saudara saya disana bisalah saya dibilang dijadikan tukang kukul ya bisa dibilang dijadikan tukang kukul saya di Maktab itu karena disana banyak sekali TKI-TKI yang bermasalah TKI yang bermasalah itu kadang masalahnya karena pekerjaan gak beres saya lah yang mengendal mereka yang mendidik yang mengajar terkadang ya emang masalah dari majikan ya pulang adalah yang karena diperkosa ya kadang ada karena emang TKI-nya yang salah sendiri yang maaf maaf kata ya tanda kutip ya emang genit ada terus ada yang TKI itu polos dengan niat yang sangat benar-benar mau mencari rejui ke Arab sana dan mau mewujudkan apa mau mewujudkan dan mengokokkan imannya lah kan tujuan TKI itu kadang karena pengen umroh karena pengen ke Mekah gitu kan nah ada yang memiliki tulus hanya karena pengen umroh daripada berangkat sendiri jadi mereka pilih jadi TKI tapi disana ternyata mendapatkan perlakuan yang gak benar contohnya diperkosa sama majikannya setelah diperhadapkan dengan saya sama majikannya saudara dia ngadu anak ini TKI ini cerita ke saya bahwa diperlakukan seperti itu saya tidak berdaya saya gak bisa membela TKI karena apa pas begitu saya mau meluruskan meluruskan bahwa TKI ini yang salah misalnya saya ngomong ke majikan itu atau ke mudir ke mudir itu manager nanti apa orang Arab ini bilang ya mirah inti subul visaudi inti daurifulus visaudi les jadi maksudnya kamu kerja di Saudi kamu cari uang di Saudi gak ada urusannya malik dahl inti malik dahl inti apa urusanmu apa urusannya kamu membela membela gelbah jadi maksudnya gelbah anjing jadi kata-katanya itu anjing tapi seperti itulah orang Arab nah saya gak berdaya saya mau ngomong apa akhirnya ya sudahlah terus sekali lagi datang lagi ada perempuan yang mungkin katanya perempuan itu nakal perempuan itu nakal tahu saudara apa yang dibilang mudir ya mirah silihadifidahl adrubi ya mirah bawa ini ke dalam kukul dia terus saya bingung saya bingung ya mau gak mau pukul dia katanya adrubi adrubi ya terus ya saya bingung ya saudara saya sudah ditugas ya saya sudah digaji dengan berat hati saya harus tampar dia karena emang pekerjaan saya masa itu harus tampar dia setelah itu saudara saya balik setelah itu ya saya kembali lagi ke dipindahkan saya bukan kembali lagi setelah saya bekerja sekian tahun di maktab itu saya dipindahkan ke ke kantor ke PT karena mudir itu punya kantor sekalian cabangnya punya PT di Jakarta di Contep oke saya dipindahkan di situ setelah saya pulang dari kantor sudah saya 4 tahun saya pulang saya dengar suami saya stres stres setelah saya tinggal dia sudah mulai stres stres oke lah saya gak gak sehiraukan dia stres udah bukan suami saya kok dan saya juga udah gak gak mau tersiksa terus saya tinggalkan nah setelah itu saya kerja di PT bukan kerja ya saya dari kemaktab itu saya dipindahkan ke PT nah di PT itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang Kristen satu-satunya gitu setelah ketemu sama laki-laki itu ya Kristen satu-satunya dia juga bagian apa ngantor-ngantor TKI gitu ke imigrasi dan saya juga ya dipercayakan sama bos dipercayakan dari bos Saudi saya dipercayakan kerja di PT untuk mengajar TKI saya berhasil saudara berhasil saya kerja di PT itu banyak TKI yang sukses artinya karena di sana katanya saya tegas saya apalah gitu penilaian-penilaiannya akhirnya saya sukses sukses TKI itu lepas dari masalah jadi pada takut karena saya terus arahkan bahwa orang Saudi itu seperti ini seperti ini akhirnya banyak TKI takut yang mau bikin masalah nah setelah itu saudara saya gak tahu kenapa saya diperkenalkan sama laki-laki ini dari awalnya saya juga gak ada niat mau ketemu mau menikah sama orang Kristen itu gak ada niat kalau bukan karena jalan Tuhan Yesus kalau bukan karena Tuhan Yesus memilih saya Tuhan tak akan mempertemukan saya sama laki-laki itu karena apa saya udah pergi ke Arab Saudi gak mungkin lah saya ketemu sama orang Kristen saya kerja di PT yang namanya udah golongan orang-orang Islam itu udah orang-orang Islam gak mungkin lah saya juga ketemu sama orang Kristen dan saya niatnya setelah saya selesai tugas saya kerja di Makhab saya mau kerja jadi TKI ke Amerika masa itu tapi saya cuman tapi saya masih ngumpulin apa masih ngumpulin biaya karena di tahun di tahun 19-1999 itu membutuhkan biaya membutuhkan biaya sekitar 30 juta waktu itu mau ke Amerika mau jadi TKI Amerika nah tapi Tuhan berkata lain saya harus dipertemukan sama laki-laki sama laki-laki dia orang bakar dan saya juga tadinya gak tertarik saudara sama sekali enggak saya sama sekali gak tertarik dan dia juga gak tertarik sama saya ngapain orang saya single parent pasti dia gak tertarik nah saya juga ya gak tertarik lah ngapain saya nikah sama emangnya udah kehabisan kayak gitu kan kalau bukan jalan Tuhan saya gak dipertemukan sama orang saya gak dipertemukan sama orang Kristen dan saya gak mimpi sama sekali saudara mau nikah sama orang Kristen tuh gak mimpi sama sekali tujuan saya itu kalau bapak saya pengennya saya itu karena saya sudah umroh sudah berkali-kali ke Arab orang bapak saya pengen saya itu menikah sama Ustadz bapak saya bilang kalau bisa kawin sama Ustadz tapi ya itu kembali lagi Tuhan berkata lain karena kemurahan Tuhan karena emang Tuhan sudah memilih saya Tuhan sudah memilih saya bahwa saya sudah bahwa Tuhan mau jadikan saya itu umat pilihannya walaupun saya jungkir balik mau benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan nah setelah itu saudara saya mulai mengenal dengan laki-laki ini dan kedengaran ketangku bahwa saya mengenal sama laki-laki orang Kristen akhirnya dari suami saya sudah semakin stres padahal dia sudah menikah karena saya karena gak mau balik sama saya dia menikah tapi dia stres mungkin cintanya hanya ke saya dia stres akhirnya dia gila akhirnya dia gila dia dipasung nah akhirnya dia gila setelah saya menikah sudah berapa tahun kemudian akhirnya dia meninggal meninggal dalam posisi gila dalam posisi dipasung saking fanatiknya saking fanatiknya masa itu ya akhirnya dia meninggal saking fanatiknya makanya mungkin kalau boleh saya sampaikan ke saudara-saudara yang ada di Madura ya yang merasa laki-laki mungkin ada yang mendengarkan kesaksian ini jangan berlebihan kalau fanatik jangan berlebihan jangan sampai mukulin istri jangan terlalu gampang mukul istri itu gak dosa nah seperti masa itu saya memang sudah emang suami saya waktu itu bilang mukul istri itu gak dosa mukul istri itu gak dosa ya sudah emang gak dosa emang seperti itu ajarannya emang apa tapi kalau suami melawan tapi kalau istri melawan suami dosa bakal masuk ke neraka nah kembali lagi ceritanya dulu saudara sewaktu saya menjadi istri selalu saya dihakimi bahwa saya mati bakal masuk ke neraka kalau saya gak patuh sama dia kalau saya kalau istri gak patuh sama seperti itu terus ceritanya pokoknya ceritanya itu masalah kalau istri gak patuh sama suami bakal mati masuk neraka bakal mati masuk neraka apalagi di dalam ajaran itu di dalam ajaran Islam emang selalu dibilang istri itu harus patuh sama suami sementara suami sendiri gak jadi contoh bagaimana bisa nah surga itu ada di telapak kaki suami surga itu keputusan istri masuk ke surga ada di suami kalau istri mau masuk ke surga keputusannya ada di suami seperti itulah ya pelajarannya jadi maaf kalau ada saudara yang tidak sama kalau ada muslim-muslim yang mendengarkan kesaksian ini tidak sama cara mendidik istri gak usah gak usah apa gak usah marah gak usah tersinggung karena emang inilah yang saya alami tapi emang kebanyakan kalau laki-laki di Islam selalu bilang keputusannya surga surga istri masuk surga ada di keputusannya ada di suami istri mau masuk surga itu keputusannya kalau suami gak mau nolong yaudah masuk neraka terus dan suami itu selalu mengatakan saya nanti akan menolong kamu nanti kalau kamu masuk neraka saya akan biarkan kamu di neraka saya gak akan menolong kamu yaudah saya takut dong ngapa lagi suami ngutuk-ngutuk kayak gitu mulu mau saya tungguin nah ternyata emang kalau saya pikir-pikir belakangan ini ternyata dia emang punya kelainan dia itu stress yaudah karena saya dikutuk mulu dikutuk bahwa gak mau menyelamatin saya karena saya dulu juga ya percaya juga sih dulu waktu itu kalau ke surga dan keselamatan itu ada di suami gitu nah akhirnya ya saya gak mampu seperti itu kan kalau keselamatan ada di suami saya tinggal benar saya tinggal setelah saya bertemu dengan laki-laki Kristen saya udah jadi menikah menikah akhirnya suami ini buat tambah stres nah cerita selanjutnya saudara masalah pengenalan saya dengan suami saya kenal sama suami sebenarnya saya bukan mau masuk Kristen bukan mau masuk Kristen sebetulnya tujuan saya mau mengislamisasi suami tapi awalnya saya pura-pura pura-pura saya mau masuk Kristen karena emang di Islam diajarkan maaf ya kalau semuanya tidak sama karena emang yang saya dengar saya kan pinter baca Al-Quran tapi saya gak tahu ayat-ayatnya ada di ayat-ayatnya seperti apa arti-artinya saya gak tahu maaf kalau ada yang gak sama nah karena emang diajarkan di Islam barang siapa orang yang bisa mengislamkan satu orang itu akan diselamatkan di surga jadi ya dengan cara apapun jadi ya saya berusaha dong pengen mengislamkan seseorang walaupun iya saya berusaha dulu mau masuk Kristen sebenarnya tujuan saya mau mengislamkan suami bukan mau masuk Kristen sama sekali nah akhirnya saya nikah di Islam nikah di kampung saya nikah siri sih di Islam karena tujuan saya emang mau menikah mau mengislamkan suami nah setelah itu saya balik lagi ke Jakarta setelah saya menikah di Islam saya udah dapat dari orang tua akhirnya saya balik lagi di Jakarta setelah saya balik lagi di Jakarta karena dengan kelengkapan suami saya akhirnya saya dicoba 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 ya dicoba diinjuli itu bukan sebenarnya ini bukan cara manusia kalau saya ingat-ingat sampai sekarang emang bicara Tuhan karena Tuhan itu punya cara yang luar biasa akhirnya saya diberkati lagi peneguhan akhirnya diberkati tapi saya tetap berpura-pura saudara karena buat saya enggak dosa karena bagi saya saya mau berpura-pura menjadi Kristen pada akhirnya saya mau bertobat di Islam Allah masih mengampuni itu prinsip saya itu prinsip saya dulu itu yang saya lakukan tujuannya saya mau mengislamkan suami sekalipun ya saya udah mengikuti pemberkatan nah setelah itu saudara setelah saya pemberkatan saya punya aduh disitu saya udah mulai berbumpul mulai berbumpul ya saudara saya udah seperti orang enggak punya iman emang mau dibilang seperti orang enggak punya iman emang saya enggak punya iman nah di masa saya sudah pemberkatan udah apa ya udah pemberkatan sebelum pemberkatan itu kan emang kasesasi dulu biasa belajar dengan Kristen tapi disitu saya hanya kepura-puraan aja nah setelah itu disitu saya udah mulai kebingungan kebingungan kemana lah saya ini kenapa saya ini menjadi orang kafir gitu setelah itu saya punya anak satu anak saya umur satu tahun setengah saya memutuskan mau kembali lagi ke Arab nah saya mau kembali lagi ke Arab saya jadi kembali lagi ke Arab saya tetap memaksakan diri karena emang saya keras Islam saya emang keras banget waktu itu keras banget saya Islam saya emang keras banget karena apa ajaran itu ajaran itu mesti tertanam masih tertanam banget yang namanya Kristen itu ya kafir bahkan saya bukan tidak menghina kalau melihat orang Kristen kalau melihat gereja dibakar itu saya mah ketawa ketawa seneng banget rasanya saya kalau dulu kalau yang namanya udah emang udah diiringi iblis ya kalau melihat sesuatu yang menyedihkan menyakitkan seneng itu dulu kalau denger denger ada gereja dilemparin batu ada orang lagi ibadah dilempar batu kan ada tetangga suami punya gereja gitu ya ada orang lagi ibadah dilemparin batu saya ketawa saya ketawa padahal disitu saya udah dibaktis pergi karena emang iman saya belum disitu belum disitu setelah itu saudara satu tahun dua anak umum setengah saya memutuskan mau balik lagi ke Arab mau balik lagi ke Arab dengan apapun caranya saya mau balik lagi ke Arab setelah tujuan saya kembali lagi ke Arab itu saya hanya mau mencari jati diri mau mencari iman saya yang sebenarnya ke Arab balik lagi saya ke Arab walaupun semua melarang walaupun saya gak peduli suami saya melarang karena emang saya keras waktu itu saya masih keras tapi sekarang bersama Tuhan Tuhan mengajari saya waktu itu saya masih keras saya berangkat lagi ke Arab berangkat lagi ke Arab saya udah sampai ke Arab tujuan saya hanya mau mencari iman saya nah setelah saya sampai ke Arab saudara saya biasa bawa mengenah saya sholat disitu saya bergumul belum bergumul belum begitu bergumul saya akhirnya saya sholat pas saya sholat kenapa saya sholat pintu yang biasa terbuka itu kok pintu ada yang mainin sih padahal teman-teman gak ada kok kebetulan saya kan di mes mesnya ada di atas teman-teman ada di bawah semuanya kok pintu ada yang buka saya bingung akhirnya saya gak selesai sholat karena saya kaget saya sholatnya menghadap ke pintu tapi kok pintu digoyang-goyang saya bingung ada apa ini ada apa ini akhirnya saya bicara sama Tuhan Tuhan ada apa ini saya sholat ini kan tujuan saya saya mau bertanya Tuhan pada siapa aku beribadah dan pada siapa aku beriman tapi kenapa pas begitu saya sholat Tuhan kok sepertinya Tuhan Tuhan gak mengizinkan saya sholat oke selesai saya tanya sama teman karena saya masih penasaran apakah saat saya sholat ada teman yang mainin pintu teman bilang gak ada setelah itu sudah lah saya berkumul saya ngambil minta keputusan sama Tuhan Tuhan saya sholat sudah tapi sepertinya Tuhan tidak mengizinkan Tuhan berilah saya bukti ya Tuhan karena emang sudah keyakinan saya seperti itu saya minta bukti sama Tuhan padahal percaya itu bukan iman bukanlah karena melihat tapi karena percaya tapi karena masa itu kan imanku masih goya masih masih belum belum mengertilah baca Alkitab aja juga nah akhirnya saya minta sama Tuhan Tuhan saya berkumul terus saudara terus berkumul terus karena saya juga bingung apakah saya harus jadi orang kafir apa gimana gitu kan akhirnya saya berkumul berkumul tidur pun saya gelisah gelisah terus minta bukti saya sama Tuhan kalau emang Tuhan kalau emang Tuhan buktikan pada saya kalau emang engkau benar-benar Tuhan yang ajaib gak ada yang mustahil Tuhan saudara kalau kita berkumul sama Tuhan gak ada yang mustahil dengan dasarnya Tuhan dengan kebaikan Tuhan saya yakin dan percaya sekali sekarang saya sekarang bisa bilang bisa bicara seperti ini karena saya udah yakin sekali kalau Yesus itu Tuhan Yesus itu bukan Nabi Yesus itu Juru Selamat kalau Yesus Nabi dia gak bakalan datang di saat saya berkumul kalau dia itu hanya sebagai Nabi dia gak bakalan datang sama orang-orang yang minta bukti sama semua teman-teman yang kesaksian di channel Youtube ini kalau dia hanya Nabi dia Tuhan saya yakin saya percaya dia Tuhan dia Tuhan kenapa saya percaya sekali dia Tuhan dia datang saudara di saat saya tidur ke kanan ke kiri pikiran saya yang kecobalau pikiran saya saya gak tau kemana arahnya saya aduh udah gak tau lah akhirnya saya kalau mau dibilang tidur ya gak tidur gak tidur kalau mau dibilang melek saya gak melek gimana sih mungkin saudara pernah merasakan punya pikiran kacau balau pusing-lungsing apa segala macem pikiran kemana-mana pasti saudara juga merasakan mau dibilang tidur dan gak tidur melek akhirnya ada sosok saudara waktu itu saya belum percaya kalau itu bakalan Tuhan Yesus ada sosok dia datang dia mengulurkan tangan mengulurkan dia berjubah putih dan mengulurkan tangan dia tidak menampakkan wajahnya karena saya emang gak cari wajah itu akhirnya dia ulurkan tangannya dia kasih tangannya itu saya terbangun saudara saya terbangun dan saya langsung bangun saya langsung berdoa Tuhan apakah iya benar ini Tuhan Yesus saya mesti bertanya saudara karena saya emang susah mau percaya itu susah susah banget mau percaya Tuhan susah mau percaya Yesus sebagai Tuhan itu memang susah banget masih bertanya-tanya terus masih berdoa tapi saya mesti bertanya apakah dia Tuhan atau dia melekat pertanyaan saya dia Tuhan atau melekat masih bertanya-tanya setelah itu seiring berjalannya waktu selesai saya bekerja udah selesai di waktunya dikerja di Arab udah selesai kontrak saya pulang saya pulang terus saya ke gereja waktu itu saya pulang dan saya ke gereja tapi saya masih belum beriman saya masih belum beriman belum beriman sama Tuhan Yesus saya masih bertanya-tanya yang datang itu siapa masih bertanya-tanya karena emang saking kerasnya saya jadi saya masih bertanya-tanya siapa itu yang datang sebenarnya Tuhan apa malaikat tapi saya gak bilang setan gak berpikiran kalau itu setan di pikiran saya Tuhan atau malaikat gitu ini Tuhan apa malaikat itu aja yang menjadi pertanyaan saya saya masih belum beriman nah setelah saya sudah pulang ke Indonesia saya memang belum beriman dan saya juga sudah walaupun belum beriman saya mulai belajar menjadi gereja setelah saya mulai belajar menjadi gereja saya masuk ke gereja masuk ke gereja masuk ke gereja saya merasanya tenang bang rasanya adem adem sekali adem sepertinya saya menemukan sesuatu menemukan sesuatu adem rasanya suka cita sekali saya menemukan Tuhan yang sebenarnya tapi saudara karena kerasnya hati saya saya jungkir balik saya masih jungkir balik saya belum percaya kenapa saya selalu bertanya siapa sosok itu itu Tuhan apa melekat masih seperti itu padahal kuasa kuasa roh kudus sudah nyata dalam hidup saya begitu saya di gereja kuasa roh kudus selalu selalu nyata dalam hidup saya dan saya juga sempat bertanya-tanya lagi karena saya melihat suami saya ini dia Kristen dari kecil tapi tidak menjadi contoh saya saya sering juga menyalahkan menyalahkan dia saya juga masih sempat menyalahkan dia kenapa saya pengennya suami ini suami itu menjadi iman menjadi contoh di dalam hidup saya saya kepengennya dia itu ke gereja saya pengennya dia itu ke gereja tapi enggak juga akhirnya ya sudah lah karena emang kuasa roh kudus itu emang udah bekerja dalam hidup saya akhirnya saya ke gereja 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 akhirnya suami saya ikutan juga ke gereja sebenarnya awalnya suami saya enggak mau gereja saya juga enggak tahu kenapa saya juga bingung kenapa kebanyakan maaf ya saudara kalau enggak semua orang Kristen kenapa kebanyakan orang Kristen yang dari kecil ini agak susah enggak hanya percaya Tuhan tapi ke gereja itu kayaknya dianggap sepele tapi enggak ada yang mustahil sekarang sekarang suami saya tak ada ke gereja rajin baca Alkitab kalau dulu mau boro-boro mau baca Alkitab boro-boro mau jadi imam saya boro-boro mau jadi contoh justru saya dulu lah yang berjalan nah setelah saya berjalan ke gereja saya udah masuk nih ke gereja imam udah mulai menggubu-gubu sudah mulai sudah menggubu-gubu sekali sudah ikut komsel sudah ikutin semua kegiatan udah banyak yang saya ikuti kegiatan-kegiatan gereja saya ketemu sama temen orang Surabaya yang nasibnya sama kayak saya dia kawin sama Cainas terus dia ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol saya tanya kamu 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 ibadahnya dimana agamanya apa dia jawabannya dia bilangnya kafir kenapa bisa kafir ketawa-ketawa kenapa bisa kafir iya saya masuk Kristen tapi sekarang saya gak Kristen gak Islam kenapa begitu iya karena sama saudara disuruh balik lagi halo kak Lesti semoga kak Lesti bisa menyaksikan kesaksian saya ini saya sekarang sudah asli menjadi pengikut Yesus namanya Lesti orang Surabaya setelah itu saudara saya merasa terlambat dia waktu itu iblis masih bekerja dalam iman saya iblis masih bekerja iblis masih mencoba saya terus pas begitu saya ketemu dia saya merasa terlambat tadi kenapa saya terlambat ketemu sama kalau seandainya kalau seandainya saya ketemu sama temen ini dari dulu saya kan setidaknya kan kompromi 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 untuk saling meninggalkan suami itu nih itu di pikiran saya padahal saya bukan terlambat saudara ketemu sama dia saya bukan terlambat saya bukan terlambat sebenarnya karena kemuliaan Tuhan karena kemurahan Tuhan bukan terlambat bukan terlambat kalau Tuhan mau apapun bisa terjadi saudara jadi saya kalau saya berpikir terlambat saya ketemu dia itu sebenarnya bukan terlambat itu sebenarnya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya setelah itu saudara ya sudah berlalu saya gak gak lagi berteman sama temen ini terus saya ke gereja tetap terus ke gereja ke gereja nah akhirnya ya sudah saya minta ati ibadah bukan karena apa bukan karena saya bukan bukan karena saya sudah mencoba-coba lagi tapi saya taat ibadah itu karena kemurahan Tuhan dan saya terus-terus beribadah saya juga mendapatkan kemuliaan Tuhan ya saudara di saat saya beribadah itu saya selalu saya gak tahu saya di gereja itu kenapa air mata ini selalu bercucuran selalu bercucuran ya itulah sebenarnya karena kemurahan Tuhan karena kuasa roh kudus yang bekerja dalam hidup saya karena kuasa roh kudus sebenarnya saudara setiap di gereja itu saya selalu bercucuran air mata nah setelah itu saya ya terus saya bekerja dalam apa maksudnya saya meyakini saya terus menemukan kuasa roh kudus menemukan menemukan kuasa roh kudus yang luar biasa setiap saya gereja itu saya merasakan nyaman sekali nyaman sekali saya menemukan ketenangan di di gereja itu saya kalau masuk ke gereja itu rasanya saya gak pengen pulang saya gak kepengen pulang saya gak kepengen pulang rasanya ibadah dua jam itu rasanya kurang kurang saking apa saking menggebu-gebunya mengenal kuasa Tuhan itu ya setelah itu ya saudara setelah saya menemukan Tuhan Yesus itu emang saya seperti menemukan kebahagiaan saya yang tak terduga kebahagiaan yang tak terduga disitu saya sudah mulai melekat mengenal Tuhan Yesus itu sudah mulai melekat sudah mulai apa ya sudah melekat lah sudah bahagia bahagia tapi yang lebih tambah lagi semakin kuat kan iman iman ini iman kita ya kadang emang sudah kuat tapi kadang ada lagi yang membuat semakin kuat ada lagi yang membuat semakin kuat yang membuat saya semakin kuat kesaksian di channel Youtube Pak Yusuf di channel pendeta Pak Yusuf ini yang membuat saya semakin kuat makanya kenapa saya mau kesaksian di channel Pak Yusuf ini karena apa saya kepengen menjadi saksi sama teman-teman yang senasib seperti saya ayolah ayolah jangan ragu lagi sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu nyata bukan Nabi ayolah saudara-saudara yang dari Madura yang dari Jember baik dari manapun yang memiliki nasib seperti saya ayolah jangan setengah-setengah ayolah jangan setengah-setengah percaya kebenaran hanya ada di dalam Nabi Tuhan Yesus dulu waktu kita ngaji semua seisi Al-Quran kita baca semua berkali-kali kita gak pernah tahu apa itu artinya kita hanya tahu hanya katanya coba bayangkan kita di Islam diajarkan diajarin di Islam kebayang gak sih saudara halo saudara yang punya nasib seperti saya apalagi yang orang Jawa Timur yang ajarannya sama ingat gak sih kalau guru ngaji kita ngajarin sama ustad sama kiai kita ngajarin pas begitu dikasih tahu begitu nanti kita mati ada di yang kubur malaikat datang malaikat mongkar datang mau menghakimi kita terus kita ditanya min robik wamin nabeyik wamin kiblat coba saudara bayangkan kalau kita gak bisa jawab itu yang diajarkan apa yang akan terjadi pada saudara ayo apa yang akan terjadi pada saudara kalau kita sudah mengalami hal seperti itu ajaran seperti itu bagaimana kalau itu nyata pas begitu kita mati nanti di liang kubur di dalam kubur ditanya min robik siapa Tuhan wamin nabeyik siapa nabimu wamin kiblat dimana siapa kiblatmu nah kalau kita gak bisa jawab kita dipukul dihajar menjadi debu setelah menjadi debu ini ceritanya ya saya gak baca saya gak tahu itu ada di Al-Quran atau tidak setelah menjadi debu dikumpulkan lagi menjadi satu ditanya lagi tidak bisa menjawab tentang keislaman tentang keislaman digumpuk lagi menjadi debu setelah menjadi debu digumpuk lagi digumpuk lagi dilemparkan ke neraka itu ajarannya itu yang membuat saya terniang-niang takut sekali menjadi orang Islam dan di saat saya terniang-niang seperti itu saya gak pernah bisa tidur maaf saya kembali lagi cerita ke awal di saat itu saya gak bisa tidur apalagi yang tinggal di kampung bunyi-jangkut bunyi apa bagaimana mau beriman dengan benar bagaimana mau beriman dengan benar ditakut-takuti kalau gak patuh sama suami harus masuk neraka suami tidak mau menolong nah kedua ditakut-takuti lagi kalau mati di liang kubur yang harus dipukul oleh malaikat mongkar nakir dihancurkan menjadi debu setelah jadi debu dikumpulin lagi dipukul lagi gimana apakah bisa tidur kita malam membayangkan itu iya gak kebayang ayolah saudara-saudara yang masih memiliki ajaran seperti itu yang memiliki mungkin yang menemukan jalan sudah mendapat bisikan dari Tuhan Yesus ayo jangan setengah-setengah siapa saudara yang mengalami seperti saya ayo jangan setengah-setengah sekarang saya yakin dan percaya saya ada di jalan kebenaran saya sudah gak takut lagi sama benakeron kalau kata orang benakeron malaikat itu benakeron saya gak takut lagi saudara saya gak takut lagi saya udah gak takut bagaimana saya kalau mati saya udah gak pernah gak pernah gak bisa tidur hanya karena takut mati enggak sekarang saya waktunya tidur saya tenang aman sekalipun saya bangun tengah malam gak pernah ketakutan kalau dulu saya bangun tengah malam saya ngebayangin bagaimana kalau mati bagaimana kalau mati padahal saya waktu itu punya iman beriman sama Allah waktu itu beriman sama ajaran Nabi Muhammad tapi kenapa saya selalu bagaimana kalau mati bagaimana kalau mati seakan-akan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya takut sekali saya masa itu yang saya bayangkan hanya kalau digebuk di dalam kubur digebuk di dalam kubur digebuk dihancurin jadi abu dikumpulin lagi digebuk lagi dilempak ke api hanya itu yang terbayang-bayang tapi sekarang ya saudara saya ada di ajan Tuhan Yesus ada di jalan kubur kalau dulu saya takut di jalan sirotol mustakim karena yang saya tahu yang saya tahu dulu jalan sirotol mustakim itu yang saya tahu dulu sirotol mustakim itu jembatan menuju surga katanya barang siapa yang mau menuju ke surga yang mau masuk ke surga harus melewati dulu ke sirotol mustakim nah sirotol mustakim itu jembatan yang pipisnya sehelai rambut bagaimana bisa kita harus melewati jembatan yang sehelai rambut mau menuju ke surga sementara sirotol mustakim itu jalan kebenaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri sirotol mustakim itu Bagaimana mungkin Nah, makanya Dengan Jadi, jangan kenyataan saya yang sekarang Dengan keadaan saya sekarang Saya sudah, saya buang semua Pemikiran-pemikiran yang takut mati itu Dalam nama Tuhan Yesus Saya menemukan jalan kebenaran Saya sudah menemukan bersama Tuhan Yesus Saya menemukan jalan kebenaran Saya yakin dan percaya Di Sirotol Mustakim itu Tuhan Yesus ada di situ Untuk menyelamatkan saya melewati Dari Sirotol Mustakim itu Karena Tuhan Yesus sendirilah Sirotol Mustakim itu Baik, berkat pada teman-teman Yang mengalami nasib seperti saya Yang mengalami Apa yang mengalami nasib seperti saya Yang mungkin yang pernah imannya terombang-ambing Semoga kesaksian saya ini Menjadi berkat untuk semua Dan saya yakin dan percaya Dan saya yakin dan percaya Teman-teman yang ada di Madura yang mengalami Jember atau di Pasuruan Atau di mana yang mengalami nasib seperti saya Kalau mendengarkan saya yakin Kuasa roh kudus sedang mengurapi Anda yang mendengarkan Yang nasibnya sama seperti saya Haleluya Puji Tuhan Pak Haleluya Puji Tuhan Tuhan memberkati Kiranya Tayangan kami tadi Dapat Memberkati Memberikan kekuatan Dan dapat menginspirasi Sudara Yang baru pertama kali melihat video ini Berkati Dan Sudara dapat memutuskan Jalan mana yang harus Sudara Kita pilih Tuhan disuruh memberkati kita Sampai berjumpa Dapat program acara kami Selanjutnya Haleluya Puji Tuhan Selum